Selamat pagi, kematian Nia, gadis penjual gorengan di Padang, Pariaman, akhirnya terungkap setelah sempat viral di media sosial. Polisi akhirnya menangkap tersangka setelah 11 hari perburuan. Kita akan bahas nanti bersama saya, Dea Kartika. Dan saya Rizky Harisnanda, inilah Redaksi Pagi, Mendalam Terpercaya. Setelah 11 hari perburuan, polisi menangkap tersangka pelaku pembunuhan NK, gadis penjual gorengan keliling kampung di Kayu Tanam, Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Tersangka ditangkap saat bersembunyi di loteng sebuah rumah kosong. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menyebut tersangka IS mengaku telah membunuh dan memperkosa NK, sang gadis penjual gorengan. Ini adalah detik-detik penangkapan IS oleh tim gagak hitam Satres Krimpol Res Padang Pariaman dan Res Bopolda Sumbar Kamis sore. Tersangka yang sudah diburu sejak 11 hari terakhir bersembunyi di atas loteng rumah warga yang sedang kosong. Rumah ini berada di daerah Padangkabau, Pasar Galombang, Kecamatan 2x11, Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Jaraknya sekitar 1 km dari rumah korban. Tak kunjung menyerahkan diri, akhirnya polisi naik loteng menggunakan tangga dan membekuk IS. Ratusan warga yang geram sudah menunggu di bawah, namun polisi mengamankan dan mengevakuasi tersangka dari lokasi. Dalam interogasi singkat yang dilakukan polisi di lokasi, tersangka mengaku tidak sendirian saat beraksi. Untuk menghindari amukan masa, polisi membawa tersangka ke Mapol Res Padang Pariaman untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Usai ditangkap, polisi memeriksa IS secara intensif hingga Kamis malam. Polisi menyebut pengakuan tersangka yang masih suka berubah-ubah. Namun dalam pemeriksaan sementara, tersangka mengaku membunuh dan memperkosa NK sang gadis penjual gorengan keliling. Tersangka IS adalah warga di kampung yang tak jauh dari tempat tinggal korban. Polisi menyebut IS merupakan residivis kasus penjabulan. Jurnia di Kambang, Padang Pariaman, Sumatera Barang. Kematian NK, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman menarik perhatian publik. Usai kisahnya viral di media sosial. Korban hilang saat berkeliling kampung untuk perjualan gorengan. Jasad korban kemudian ditemukan terkubur.